Baik sudah ada telepon yang masuk, kita angkat ada siapa ada disana Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 dengan siapa dimana dengan hamba Allah di sumber baik, saya akan langsung menyampaikan pertanyaan kepada usaha saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh antara yang merutang dan menghutang itu sama-sama lupa itu bagaimana apakah diridukan saja gitu ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah jadi kalau kejadiannya seperti yang ditanyakan ini ini luar biasa ya apa namanya orang yang berhutang lupa yang dihutangi lupa sama-sama lupa terus bagaimana insya Allah kalau sama-sama lupa maka ya kalau ingat ya dijelaskan kalau ingat tapi kalau sampai meninggal gak ingat sama-sama ya karena orang lupa itu kan tidak diambil apa namanya hukum ya jadi misalkan nih saya pikir tadi misalkan tadi malam udah sholat isya dipikir nih lupa nih atau saya dari pagi ini masuk perpustakaan baca buku lupa gak gak ingat sholat apa namanya duhur sampai datang waktu asar gitu atau sampai maghrib datang maghrib itu waduh belum sholat duhur belum sholat asar tapi memang lupa nah lupa itu karena apa namanya tidak masuk dalam dalam hukum maka itu termasuk uzurnya sholat uzurnya sholat juga nah semacam itu jadi kalau dia lupa sampai meninggal ya insyaallah apa namanya Allah mahat tahu orang ini lupa atau pura-pura lupa gitu kan tetapi kalau ada yang mengingatkan atau kemudian salah satunya ingat ya berarti kalau salah satunya ingat harus dijelaskan setelah salah satunya ingat nah ini akan terjadi seperti yang saya jelaskan tadi kadang perselisihan satunya ingat satunya enggak tapi kalau ternyata setelah ingat kemudian kedua-duanya ingat maka harus dijelaskan 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 itu maksudnya apakah dibebaskan enggak usah bayar atau tadi apa namanya ya tetap dibayar tetapi mungkin sebagian saja sebagiannya dimaafkan ya itu terserah dari keduanya tetapi kalau ingat tapi kalau sudah sama-sama enggak ingat ya enggak ada apa namanya enggak ada masalah artinya insyaallah di akhirat pun Allah mahat tahu karena apa namanya memang benar-benar lupa jadi orang yang lupa baik yang menghutangnya ataupun yang yang diberi hutang atau yang mengambil hutang ya itu sama-sama tidak terkena hukum karena lupa ya nah beda dengan orang yang pura-pura lupa orang pura-pura lupa apalagi kalau dia sudah apa namanya punya ini ya punya kemampuan untuk membayar tapi nanti nanti-nanti nah ini dia dengan mengundur-ngundur itu akhirnya sampai lupa maka mengundurnya itulah yang dosa karena apa dia punya kemampuan untuk bayar tapi dia nanti saja nanti saja saya mau beli lemari es dulu nanti saja saya mau beli mau ganti mobil dulu nah ini ini dia dosanya adalah dosa mengundur-ngundur itu dosa mengundur itu kemudian apa namanya antar sesama itu kalau lupa itu biasanya kalau sedikit iya kan kalau banyak jarang lupa orang misalkan saya utang Kang Hakim misalkan 1 miliar wah sampai Kang Hakim diingat-ingat walaupun 10 tahun itu gak akan lupa karena utangnya banyak tapi kalau utang sedikit itu biasanya biasanya lupa karena misalkan nih saya ke rumahnya Kang Hakim ini Kang Hakim jualan air minum misalkan saya ngambil air minum misalkan 500 saya belum bayar nah nanti Kang Hakim ya di sana bayarnya ini utang dulu air minum itu 500 rupiah akhirnya ya karena sesuatu yang ini kadang lupa saya lupa Kang Hakim lupa dan kalau itu adalah sesuatu yang sedikit biasanya itu sudah sama apa dimaafkan apalagi kalau orangnya meninggal dunia kemudian dia memang keadaan lupa yang dihutangi juga lupa yang punya hak juga lupa akhirnya keluarganya yang meninggal dunia ini mengatakan kalau dia punya hutang apa dan seterusnya mohon diikhlaskan kalau masih hutangnya terlalu besar untuk diikhlaskan ya hubungi keluarga mayit gitu kan semacam itu biasanya kalau sedikit itu biasanya dimaafkan kalau banyak ya carang orang hutang banyak sekali sampai lupa gitu ya insyaallah insyaallah maka sebenarnya akan lebih baik kalau selagi masih ingat kemudian memang memang sudah bisa membayar dibayar kalau belum bisa membayar barangkali orangnya baik hati akhirnya dimaafkan karena memang dilihat usahanya sudah kesulitan anaknya banyak kemungkinan bayar hutangnya kecil ini sudah lah saya maafkan saja misalkan ya itu dari pahala nanti di akhirat jadi lebih baik dijelaskan semacam itu daripada nanti lupa sama-sama lupa dan seterusnya walaupun orang lupa itu tidak terkena terkena hukum tetapi disitu kalau memang benar-benar lupa tapi kalau pura-pura lupa ya itu ada hukumannya sendiri karena memang orang yang menunda bayar hutang dan dia sudah bisa membayar hutang itu adalah berdosa itu adalah berdosa Wallahu'alam Baik saya terima kasih atas pembahasannya semoga bisa diperhatikan dengan baik oleh ibu yang bertanya di sumber tadi dan dia sudah bisa diperhatikan dengan baik